Intro Pernah ada yang mengakui kalau memang ibu itu udah kemasukan titisan ratu atau penjaga ular atau apa? Oh ada, apa katanya? Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahasia batin melampaui mata batin Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa Di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang nyata maupun yang tak kasat mata Lalu bagaimana seorang ustadz dan mengungkap rahasia batin di setiap diri manusia yang berbeda-beda? Di acara ini kami akan mencoba memberikan bantuan kepada mereka yang hadir di studio sebagai narasumber kami Baik tentang penyakit yang medis maupun yang non-medis Sama halnya seperti narasumber pertama kami yang kerap bermimpi aneh Dan membuat dirinya merasa seperti ratu ular pantai selatan Ada apa sesungguhnya yang terjadi? Langsung saja kita bertemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu silahkan bergabung tepuk tangan ini Ibu boleh? Ini tatapannya ke saya sudah beda sekali istighfar Ibu Sengen maju lagi disini Ibu siapa namanya? Ya saya pegang mikrofonnya boleh ya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Siapa namanya? Ibu siapa? Yang lagi ngomong sama saya ini Ibu ya bukan Bukan Tapi kalau boleh saya Robi boleh ngobrol dengan Ibu dulu Boleh Oke terima kasih Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Ngeliat Pak Ustadz mundur jadi ya? Ya udah saya ikutan deh kalau gitu Apa permasalahannya Ibu? Boleh ceritakan ke kita semua? Awalnya saya itu Waktu gadis itu kerasukan Sering kerasukan? Enggak itu sekali karena saya Dalam mimpi itu Berjanji nikah Dengan jin Terus sampai akhirnya dia benar-benar nampak Tapi tapi saya gak mau Terus saya diobatin Disitu baru saya tahu kalau saya itu kerasukan Jadi badan saya itu kayak ada energi lapisannya Gak tahu itu apa itu Setelah itu memang gak pernah kambuh Cuma didatenin terus mimpi Saya dituntun suruh datang ke dalam gua Gua itu Gua Serandil Gua? Serandil Daerah mana itu? Itu daerah Cilacat Saya aja yang pegang mikrofonnya boleh ya Terus disana saya itu Suruh berendam di dalam gua Sampai akhirnya saya itu berdiri di atas pohon beringin Di bawahnya ribuan ular Dan ular itu semua tunduk sama saya Semakin kesini Selalu bermimpi Saya bertarung sama jin Bertarung entah itu paranormal atau jin Dan selalu mengatakan Kamu tidak tahu saya siapa Saya penguasa sini Kayak gitu Saya menguasai wilayah sini Setiap ada yang ngobatin Selalu begitu Dan di dalam hati ini selalu ketawa Setiap ketemu orang yang kiranya dia punya ilmu Dia ketawa dalam hati Ada yang ngobatin Meluarin Dia selalu menentang Kamu itu siapa? Ilmumu seberapa? Kamu belum pantas berada Pada sama saya Apa semua mimpi ini jadi nyata sekarang yang ibu rasakan? Pernah waktu itu saya mimpi Saya membawa sesembahan di teluk penyu Laut teluk penyu Setelah itu saya digulung ombak Setelah saya bangun dari ombak itu Lautan itu semua berkilau Tapi itu berkah buat nelayan Kayak mau tsunami Kayak gitu Saya selalu dimimpiin Akan ada kejadian Cuma saya gak mau menuruti Itu bertentangan dengan hati saya Kalau ini kan mimpinya dituntun ke goa tersebut ya Di Cilacar Tapi ibu lakukan secara nyata Tidak pernah Kenapa? Karena bertentangan dengan saya Saya gak mau Saya pernah datang ke paranormal Apa katanya? Saya disuruh datang ke Gunung Serandil Karena mau dibuka tabirnya Cuma kayak gitu aja Sosoknya ular Ini pemirsa kalau ngomongin soal Mimpi buruk Bintang tamu saya Sama seperti ibu juga Suka bermimpi buruk nih Dan mimpinya aneh-aneh semua ya Seorang penyedang dut yang sekarang Sedang naik daun Sekali langsung saja Saya undang Baby Z Jadi silahkan bergabung Assalamualaikum Baby Assalamualaikum Salam Silahkan duduk Baby Jadi ngomongin soal mimpi buruk Ternyata tidak hanya ibunya aja Tapi Baby juga sering bermimpi buruk ya Cerita sedikit boleh? Boleh Tentang apa? Baby kalau ada suatu hal yang akan terjadi Sering dimimpiin mama Kalau mahu Terus kalau yang belakangan Saya sering banget dimimpiin Kalau ketemu hewan Semalam Betulan semalam saya mimpi Saya dibawa kantong celana dua Kantong sebelah kanan saya itu Uler Uler baik sebelah kiri itu Seperti uler jahat yang harus saya Musnahkan Nah tiba-tiba uler yang sebelah sini itu pada Pada apa Pada keluar dari kantong celana saya Dan saya itu harus Ambil mereka satu-satu Dan itu semalam terjadi Persis saya mimpi seperti itu Mimpinya seperti real ya Baby Kalau mimpi buruknya? Seperti nyata sekali Jadi saya bawa kantong kanan kiri ini Uler semua isinya Ulernya kecil-kecil tapi panjang Terus sebelumnya juga Mimpi monyet Seekor monyet tuh dari hutan Nempel terus di badan saya Gak mau pergi sampai saya masuk dalam rumah Entah selalu diimpiin dengan sosok-sosok binatang Seperti itu sih Kalau mama almarhum sering datang Meminta sesuatu tuh pesan mimpi Misalnya Dia minta Saya berangkat umroh misalnya Jadi mama minta kain Tapi belinya di Mekah Misalnya gitu Mama minta ini Jadi dia selalu Kalau untuk yang positifnya mungkin ya Tapi kalau yang hewan itu yang saya pertanyakan sih Aku kalau nangkep Apa Untuk acara 17 Agus Susan belut aja capek Apalagi ular ya Ibu Ini jadi kalau ngomongin soal Apa ya Ada yang merasukikah setelah mimpi-mimpi tersebut Atau semua sekadar mimpi saya Berapa ke paranormal Berapa kali ke paranormal Banyak Banyak Gak percaya paranormal Tapi ke paranormal banyak Bagaimana itu Karena awalnya saya itu Ngobatin adik saya Terus Entah kenapa paranormal itu Lebih tertarik ke saya Dibanding adik saya Ketertarikannya gimana Karena yang di dalam Kalau kerasukan apa yang terjadi biasanya Cuma ketawa Meremehkan orang yang di depannya itu Ilmunya rendah Pernah ada yang mengakui Kalau memang ibu itu Udah kemasukan titisan Ratu Atau penjaga ular Atau apa Dia di dalam badan bangga Maaf ini hubungan sama suami jadi bagaimana Apakah terganggu atau sama Aduh maaf sudah punya anak ibu Udah Hubungan keluarga jadi harmonis atau berantakan ini Cuma kadang suami saya tatapannya itu Saya benci Karena dia menantang Kayaknya menantang Saya gak suka ditatap seperti itu Paling cuma kayak gitu Kalau anak ke ibu bagaimana Anak yang nomor dua itu yang keturunan saya Gimana keturunan Iya Maksudnya Dia yang Mewarisi kekuatan semuanya Ya masuklah gini kayaknya Ya langsung aja saya undang Boleh ibu-ibu berikan sambutan untuk Pak Ustadz dan lo Assalamualaikum Pak Ustadz Tadi sama saya aja Mandangnya Seperti sinis Dan meremehkan gitu Pak Ustadz Tatapannya tadi Tapi gak tau deh Kalau sama Pak Ustadz bagaimana Kayaknya udah masuk lagi sih Pak Ustadz Kami boleh kenalan dengan siapa Siapa yang nanya tadi Saya nama saya Robi Pembawa acara disini Boleh kami tau siapa Yang bersama ibu-ibu di dalam Saya yang menguasai lautan Diam Bunuh Gak boleh Gak boleh Gak boleh bunuh asal ya Kita ngobrol santai aja Ya oke Oke Yuk Ngobrol santai Kamu dari lautan mana Laut Selatan Laut Selatan Anak buahnya Ratu Kidul Bukan Akhirnya itu aja pertanyaan saya Nah pintar Tuh jawaban bagus Yuk ngobrol santai ya Kalau boleh tau Pertama kali masuk ke budaya bagaimana Nekat mimpi saya gak tau Cuma saya dituntun Suruh datang ke laut Udah bangun Iya gak apa-apa Pak Ustadz emang jin bisa masuk kita lewat mimpi ya Bisa Oh Bisa Makanya kalau orang mimpi itu kebanyakan jin Saya sudah tau sejak dulu Capek Pak Ustadz Iya saya juga capek Udah sangka jam Sama jin kayak gitu bangun tidur badannya sakit semua Kayak digebukin ya Iya Iya gak apa-apa Nanti nantang paranormal kayak gitu Iya paranormal emang wajib ditantangin sama mereka Gak apa-apa biarin Tapi kan badannya sakit tau Ustadz Yang ditantang paranormal bukan ibu Tapi harusnya paranormalnya itu Kalau emang nakal-nakal kayak gitu Jinnya harus tau nih paranormal Harus saya selesaikan gitu Pernah ada yang di daerah sana itu dia orang memang pinter Dia bisa ngobatin orang gila gitu Saya datang ngobatin adik saya Eh gak tau nya saya yang diincap Pak Ustadz Dia sampe ngomong kayak gini Sampai kapan pun saya kejar Pak Ustadz Robi mohon izin ya Karena ini saya pengen nanya Katanya sih kalau saya sebutin satu nama Sosok yang di dalam akan marah Pak Ustadz Ah boy iya Yang di dalam Bu Yayu betul nyiblorong Bukan Saya gak ngamuk Pak Ustadz Gak ngamuk? Gak Tapi yang di dalam ibu ngamuk katanya Kalau saya sebut nyiblorong Dia kan pakai tenaga dalam Bukan fisik mainnya Memang saya ular Tapi saya bukan nyiblorong Ini bukan bu... Oke Kalau nyiblorong bisa ambil nyawa orang Itu tau Saya kan raja nyanyi blorong Saya kesini juga saya coba pengen tau ilmu kamu Oh gitu Tas, tas, tas Tas, tas dulu tas Pasat ketawa juga dong Ini jadi... Iya gak apa-apa Kalau ular kayak gini ya Pak Ustadz ya Iya Emang gak bisa Eh Ratu Ular Dah keluar aja lagi gak apa-apa Yuk Melutarung Hah? Melutarung Kalah kamu pasti Capek nanti kamu Kalau ketawa terus Iya Sekarang kamu berhadapan dengan saya Memang kalau kamu ada di tubuhnya mbak Selama itu kamu Tidak akan bisa bertemu dengan saya Jadi ini siluman ular gitu Iya Siluman ular kamu punya nama enggak? Iya Enggak Iya Oh iya Siapa namamu? Nyironce Siapa? Nyironce Nyironce Kamu aslinya dari mana? Saya menguasai pantai Pantai Tapi gak selatan-selatan banget maksudnya Oke Pantai Serandi Pak Ustadz Pantai? Serandil Serandil Oh Serandil Oke Nyironce Saya akan memberikan cerita sedikit buat kamu ya Nyironce Dalam waktu dekat ini akhir jaman udah hampir datang Kalau akhir jaman hampir datang ini pasti akan keluar Seseorang yang betul-betul bisa menyelesaikan sesuatu Di khususnya di kehidupan para jin Tapi orang itu baik Saya minta diajar Oh minta diajar Oh gitu Mau beneran Saya ingin membawaku baikan Alhamdulillah Ya sudah Tapi syaratnya satu Kamu harus muslim Jadi kamu harus paham Yang pertama Sahadat Kemudian belajar untuk memahami Tidak merusak tatanan orang Kecuali orang tersebut Merusak tatanan kamu Boleh Silahkan balas tetapi ya sewajarnya membalas Itu masih boleh Keturunan saya yang akan membalas Keturunan? Iya Oh Itu bukan keturunan namanya Ciptaan Allah yang ikut kamu maksudnya Anak laki saya yang akan membalas semuanya Anak laki-laki Memang kamu anak laki-laki? Saya punya keturunan laki-laki Orang? Iya Di mana dia? Ada Dia yang akan membalas kekuatanku Oh Dia yang akan membalas semuanya Orang-orang yang jahat Orang-orang yang jahat Ya sudah Gak apa-apa Tapi gak boleh balas-balas yang Gak jahat loh ya Mau? Mau Kamu emang tahu saya? Tahu Pak Ustadz juga udah tahu saya siapa Ya Nyironce Kan capek Kamu tempatin ya Ngerti kan kamu sebenarnya Badannya dia yang gak kuat Karena energi saya terlalu kuat buat dia Kenapa? Badannya gak kuat Pak Ustadz energinya ini kuat banget Oh Nah kalau gak kuat kenapa kamu disitu? Iya Pak Ustadz Kamu mau nempetin tubuh saya? Jangan ya Sekarang Mbak Ustadz kan sudah Capek Dia tadi bilang capek Kan kamu denger toh Kamu harus berusaha untuk keluar Insya Allah Atas izin Allah Saya membantu keluar Kemudian kamu duduk manis Di singa sana Sambil menunggu hari kiamat Mau 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 belajar akidah islam Tapi anak saya gimana Pak Ustadz? Begini Saya tetap akan membuka kemungkinan Anakmu Ketemu sama saya Nanti saya lepas Paham maksudnya? Saya bukan tipe orang yang Menghancurkan semua jin Gak mau Saya gak mau Makanya dari itu Pak Ustadz Saya pengen ketemu Pengen ketemu sama saya? Iya Selfie berdua mau Sama Mas Robby selfie mau Demonya sama Pak Ustadz lebih kuat Iya gak apa Ini ronce gak apa-apa Ini memang tertip istilahnya Kalau memang biasanya dari kerajaan beneran Dia tertip Gak apa-apa Saya cuma tahu Nyiron C sebenarnya Saya tahu kamu Kamu bisa bunuh orang kan? Iya Bener kan? Bener Kamu tarik yang disitu Jangan bilang kamu bunuh Minta maaf dulu sama saya? Eh gak boleh Nanti dulu Siapa yang ngejek? Ada yang ngejek disitu? Ada yang ngejek? Gak ada Paham ya? Anak buahmu tarik aja Pokoknya Iya Yang penting Kalau kamu sudah ketemu dengan saya Berarti kamu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala Memang ketemu Dan tinggal kita ngobrol Kamu mau kemana? Kalau kamu mau keluar dengan baik-baik Saya akan mempersilahkan Tetapi kalau Kamu mau masuk Islam Jadilah jin muslim yang baik Hanya itu aja Baik Pak Ustadz Mau? Mau Serius? Saya suka sama Pak Ustadz Tapi jangan dinikah ya Karena Pak Ustadz Iya Gak meremehkan cin Gak kayak orang-orang yang di luar Iya Saya tahu Sebenernya orang-orang itu Itu kan kesombongan aja Iya Padahal ya ilmunya itu Belum seberapa Ini saya mau nanya Nyironce namanya ya Maaf mau nanya soal keturunan tadi Ini dapat dari Maaf Sebangsa atau dari manusia Bangsa itu bangsa Cuma saya titipkan Sama anak ini Kamu titipkan ke anak ini Ini ke siapa? Anak saya Iya Dia yang akan bawa risih semuanya Ke bu ini? Iya Eh Emang hamil dia? Eh Udah lahir? Udah Oh gitu Dia titisan ular Aduh Nyironce Nyironce Ya gak apa-apa Ya Tapi intinya nanti Biar si adik ini Umurnya berapa? Empat tahun Empat tahun Ya nanti biar aku yang bersihin Bukan bersihin Dalam arti mengeluarkannya Kamu bisa memantau Eh memantau Saya mengeluarkan Bukan menyiksa Berarti ya Tapi saya juga tidak tahu Kenapa kamu suka sama saya Nyironce Apa iya Makasih saya pengen kesini Pengen ketemu Bapak Ustaz Alhamdulillah Nyih Nih Kamu mau masuk muslim Iya Bersadat mau Ikutin sadat saya mau Sekarang Oke Oke Yuk Tangan Nunjuk ke atas Ke atas Kepada Allah Sudah? Ikutin saya Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Aku bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Utusan Allah Amin Amin Ya Allah Kau mohon padamu Agar kau ampuni Kesalahan dan dosa-dosa Nyironce Ya Allah Yang selama ini Dia bisa berbuat salah Kehidupannya Ya Allah Jika dia bertopat Ya Allah Ampuni dosa-dosanya Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke Nyironce Masuk Sudah baik Ya Aminkan duat saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad kama salaita ala ibrahim ala li ibrahim Wa barikala muhammad wa ala li ibrahim ala ibrahim ala li ibrahim ala li ibrahim Agar engkau berkenan Agar engkau berkenan melepasnya ya Allah Amin Ya Allah Ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya mbak Yaitu jin yang bernama nyironce Dia sudah bersaksi Bahwa engkau lah Allah yang menciptakan seluruh Yang ada di langit dan bumi ya Allah Dan dia bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Adalah utusanmu ya Allah Aku memohon kepadamu ya Allah Terimalah Terimalah Saksi dari nyironce tersebut ya Allah Dan jika nyironce memohon ampunan kepadamu ya Allah Aku mohon kepadamu Terimalah ampunannya ya Allah Amin Ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah Jika di dalam tubuhnya Banyak sekali mantra-mantra musyrik Yang mengunci tubuhnya mbak Ya Allah Aku mohon kepadamu Jika dalam tubuhnya mbak Dan di luar tubuhnya mbak Banyak sekali mantra-mantra Dari orang-orang pintar Dukun dan sebagainya Ya Allah aku mohon kepadamu Hancurkan seluruh mantra-mantra Yang ada di dalam tubuhnya mbak Amin Hancurkan seluruh mantra-mantra Dari dukun dan orang pintar Yang ada dalam tubuhnya mbak Dan mengelilingi mbak Ya Allah amin Hancurkan seluruh mantra-mantra Yang ada dalam tubuhnya mbak Ya Allah amin Amin Ya Allah amin Dan aku memohon kepadamu Agar seluruh ilmu-ilmu musyrik Dari orang-orang pintar Pengobatan dan penyembuhan musyrik Yang pernah dilakukan mbak Aku mohon kepadamu Agar engkau keluarkan dari tubuhnya mbak Ya Allah amin Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik Pengobatan dan penyembuhan musyrik Yang ada dalam tubuhnya mbak Ya Allah amin Subhanallah Alhamdulillah Wala illaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata illa Billahi l'alil adim Subhanallah Alhamdulillah Wala illaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata illa Billahi l'alil adim Ya Allah keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik Pengobatan dan penyembuhan musyrik Yang ada dalam tubuhnya Ya Allah amin Amin Subhanallah Subhanallah Wala hamdulillah Wala illaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata illa Billahi l'alil adim Subhanallah Wala hamdulillah Wala illaha Illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata illa Billahi l'alil adim Subhanallah Wala hamdulillah Wala illaha Billahi l'alil adim Subhanallah Wala hawla Wala quwata illa Billahi l'alil adim subhanallah walhamdulillah wala illaha illallah walahu akbar wala hawla wala quataila billahil alil adim subhanallah walhamdulillah wala illaha illallah walahu akbar wala hawla wala quataila billahil alil adim wala quataila billahil alil adim kun Alhamdulillah. Alhamdulillah.